Terima kasih telah menonton 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 Jangan buka mata Jangan tipu Sikit lagi Berhenti Bila sedia Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Jujur Terima kasih telah menonton 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 Sepatah-sepatah. Perasan. Saya ada tanya dia juga. Tapi dia tak cakap apa-apa pun. Sejak dia tinggal dekat rumah dia, dia jarang dah balik rumah saya bagi kita orang. Jadi kita orang tak ada masa sangatlah nak semang panjang. Eh, Mak, dia dah keluar hospital ke? Dah lama dah. Sekarang ni, dia dengan Mak dia tinggal sementara waktu dekat rumah Datuk Mikaim. Oh, maksudnya... Dia dengan Remy... Duduk sekali? Dekat rumah Mak Bapak Remy macam itu? Yalah. Macam... Macam apa? Macam... Macam Cik Aryani suka dekat Remy. Cik Aryani asyik risau kalau Remy suka dekat dia, kan? Apalah awak cakap macam itu. Alah, tak persembahkanlah Cik Aryani. Saya dah faham sangatlah kenapa semua perempuan suka dekat Remy dulu. Yalah sebab dia baik, punya bahasa, suka tenang orang. Cuma saya ni handsome sikit je, kan? Yalah. Makanlah tu banyak yang kerja kita kat atas. Tak nak lah banyak kerja lah kenyang. Cik Aryani. Cik Aryani macam pandang saya ni tu, tergugat saya. Okey, okey, saya makan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Remy? Assalamualaikum. 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 Remy? Assalamualaikum. Remy? Assalamualaikum. Remy, kenapa tiba-tiba balik rumah ni? Bukan. Remy cakap nak jumpa. Cik Aryani ke? Yalah, tadi. Baru je balik. Ini siapa? Ini bos Remy. Cik Aryani nama dia. Kawan Remy juga. Hari tu masa Remy kemalangan, saya pun dah datang juga melawat Remy. Mungkin dah kena lupa kot. Oh, iya. Bos teringat. Ada datang dengan seorang lagi perempuan yang mengandung tu kan? Dah beranaklah, Umi. Oh, iya ke? Alhamdulillah. Cik Aryani datang sini, dia nak tengok dia. Dia kat mana? Oh, dia ada kat atas. Tadi nak buat kerja. Umi cakap kat bawah tak selesa. Naik ataslah. Lepas tu kalau nak jumpa, pulilah naik atas. Umi suruh Kak Su buatkan air. Boleh, Umi. Umi nak ke mana? Umi nak tengok pokok. Kisah langkatkan kawan-kawan Umi tahu. Terima kasih, Ratin. Jom. Saya suka cara awak layan mak awak. Suin. Dia seorang je Umi yang saya ada. Seorang cakap kalau nak cari suami, kena tengok cara dia layan mak dia. Sudah. Jom. Jom, ke atas. Tidak. 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 Saya sibuk. Nampak? Eh, Encik Aryani. Ya Allah, saya dah tak puasan pukul tiga. Jumpa duduk. Terima kasih. Tidak. Nak jumpa dengan datuk pun belum tentu dapat macam ni, Wak. Maksud Encik Aryani? Yelah... Sakit dia bagi perhatian. Tak ada tempat tinggal dia bagi perlindungan. Siap ada tempat kerja sendiri lagi. Eh, awak jangan fikir saya jemburu tahu. Saya cuma rasa kita bertuah sebab dapat majikan yang sangat ambil berat pasal kebajikan staf dia. Awak saya nak tanya sesuatu boleh? Kenapa tu, Cik? Awak perasan tak Remy dah lain? Dia tak macam dulu? Atau dia ada masalah? Saya tak perasan pun. Takkanlah awak tak perasan awak duduk sebumbung dengan dia. Saya yang satu ofis dengan dia pun boleh perasan? Kau dia ada masalah dengan saya? Saya tak rasa macam itu, Cik. Umi ulah besar, Umi! Umi ulah besar! Remy! Remy kan kalau tak menyangkat Umi memang tak besar, kan? Kalau tak sakit Umi, bukan Remy lah namanya. Kata kerja dengan dia. Kerja dengan dia? Itu Cik Arya ni nak jumpa dia. Jadi sekarang Remy tak ada apa-apa. Oleh sebab itu, tak ada buat apa, Remy rasa macam nak makan cendul lah. Tapi tak ada datang. Umi? Macam dating? Amalah kita tak keluar sekali. Tapi Umi rasa malas lah nak keluar. Umi nak rehat je kat rumah. Tapi sekarang dah teringin nak makan cendul sebab dah sebut tadi. Dah teringin, okey. Kalau Umi teringin, taklah tak apa. Remy beli, bungkus buat balik. Kena pergi cepat sikit. Tiba-tiba dah tak sabar dah nak makan. Cepat sikit sekarang Remy pergi. Beli lebih sikit untuk Abah dan tetamu kita tu. Untuk Umi lebih kasih sayang Remy lagi. Hai. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Remy mana? Eh, dia kerja. Ini dalam datin. Ini tak ada. Baiklah. 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 Ya Allah. Datin? 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 Kenapa ini? Tolong saya. Saya panggil Remy. Tak nak pergi. Ya Allah. Ya Allah. Saya pernah sakit dada macam ni. Doktor kata dia punya guna dengan jantung untuk buat main datin. Kak ni tolong saya. Ambil telefon kat atas meja depan tu. Ayah. Saya telefon Datuk terus, ya? Eh tak. Bukan Datuk. Tolong telefon Sarah. Ayah. Bila majlis pecah tanah projek negara awak? Dalam bulan-bulan macam tu Datuk? Semuanya berjalan dengan lancar? Ya, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Datuk. Saya nak minta izin untuk jawab panggil telefon ini boleh? Ya, pergilah. Orang dah ada buah hati sekarang ni, kan? Pergi. Masuk, Dok. Helo, Kak. Apa? Baiklah, saya pergi sana sekarang, ya? Okey, selamat tinggal. Okey. Datuk, maafkan saya. Saya nak minta cuti setengah hari sebab saya ada kecemasan. Boleh saya pergi sekarang? Kecemasan? Ya, Datuk. Yalah. Apa-apa pun saya akan pastikan semuanya berjalan ikut jadual, ya? Ya. Kalau perlukan bantuan nanti, beritahu saya. Terima kasih, Datuk. Saya pergi dulu. Penyakit orang cinta. Kita perlu buat beberapa ujian untuk pastikan keadaan dalam kawalan. Maknanya saya perlu jalani rawatan kemoterapi untuk beberapa kali. Mungkin. Bila Datuk suka untuk bernafas, itu pertanda yang tak baik. Dan ada kemungkinan juga Datuk perlu jalani pembedahan lebih awal daripada yang sepatutnya. Saya boleh lakukan apa sahaja rawatan, Doktor. Asalkan bukan kemoterapi. Tapi saya lega. Hari ini, Datuk tak datang seorang. Jadi, memandangkan Datuk kena duduk dekat Wat, mungkin Sahara boleh bawakan keperluan Datuk untuk beberapa hari ini? Tapi, rasanya tak perlu. Saya boleh pergi balik sendiri kot. Tak perlu tahan saya kat Wat, Doktor. Datuk, saya takkan minta kalau tak perlu. Saya faham keadaan Datuk. Tapi bila lihat apa yang jadi hari ini, saya perlu pantau Datuk dengan lebih dekat lagi. Tapi saya tak boleh, Doktor. Saya kena balik. Saya tak boleh. Saya kena balik. Assalamualaikum. Umi! Cendol lebih kasih sayang dah sampai. Minum. Datuk ini tak ada. Dia keluar. Keluar pula Umi. Tadi cakap tak larat. Mak cik tahu dia keluar dengan siapa? Mak cik kat belakang tadi. Tak tahulah pula. Kalau mak cik dekat belakang, macam mana mak cik tahu Umi keluar? Masa mak cik kat belakang, dia datang kat belakang, beritahu dia nak keluar. Tapi dengan siapa ke mana, mak cik tak tahu. Takpelah. Ini ada cendol. Panditlah. Tinggalkan satu untuk Umi. Ini keluar sekejap. Ini keluar sekejap. Ini. Datin. Sampai bila Datin nak tangguh sembunyi soalan diri? Saya masih belum bersedia nak bagi tahu dengan mereka tentang penyakit saya. Saya takut mereka tak boleh terima. Tidak. 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 Terima kasih. Ya, tak payah risau. Ami, kejap. Ami ada panggilan masuk ini. Nanti Abah telefon Ami. Ya, ya, ya. Bila? Ah, Zara. Tadi kata cuti. Bersambung. Sara. Lantin mana? Datuk. Oh, kita jumpa dengan doktor dulu, Datuk. Dee. Maafkan saya, Rick. Saya minta maaf. Umi minta maaf, Umi. Sebab selama ini Umi berahsia. Umi... Umi tak cerita perkara sebenarnya. Tak salah apa-apa, Dee. Doktor dah beritahu segala-galanya pada saya. Saya takut. Saya takut... Untuk kehilangan awak dan juga Remy. Saya takut sebab... Tak sempat... Tak buat apa yang pernah kita rancang sebelum ini. Saya takut... Tak sempat nak tengok kebahagiaan anak kita, Remy. Saya takut... Saya kehilangan... Kasih sayang... Seorang isi kepada suami. Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Macam-macam yang saya katakan. Istifa. Sayang. Istifa. Kita masih ada Allah. Dia yang menentukan segala-galanya. Saya dengan Remy akan ada dengan awak. Kita sama-sama hadapi keadaan ini. Dia janji... Saya tak akan berjawahan dengan awak. Saya akan ada dengan awak, sayang. Saya akan ada dengan awak. Kamu? Tapi... Kau tak ada. Lihat saya... Lihat saya... Lihat saya... Beritahu awak. Saya... Tidak. Den... Saya akan ada. Dia yang akan ada. Beritahu awak. Sampai bila-bila. Kalau awak ada email, beritahu saya. Di sini. Terima kasih, Cik Rami. Itulah minta maaf sebab sampai sini dah jumpa saya. Tak ada hal lah. Yalah, saya balik dulu. Terima kasih, Makcik. Selamat tinggal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Puan Ani. Niha, tadi ada orang minta bagikan kepada Puan Ani. Siapa? Entahlah, Puan. Padam sosok. Yalah, tak apalah. Puan, saya nak pergi pasar, nanti saya kunci pintu tahu. Alamaklumlah, sekarang ini banyak sangat orang tak betul. Okey, saya pergi dulu, ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Helo. Helo. Kau nak apa, Sabri? Aku tak nak apa. Aku nampak kau berseronok, bersenal-lenang di rumah besar ini. Kau lupa di aku ke? Kau nak apa lagi, Sabri? Kau cakap kau nak bagi aku duit masa di hospital itu. Kau tipu aku. Tolonglah, Sabri. Orang gaji ini baru saja keluar. Rumah besar ini kosong. Cuma ada kau dengan anak kau saja di dalam itu. Kau nak buat apa? Senang saja. Kau bagi aku masuk. Aku jumpa kau. Kita bincang elok-elok. Eh, kau gila ke ni? Rumah oranglah. Aku tahu bibik itu bagaimana. Aku boleh hilangkan dia sekelip mata. Cuma aku, kau dengan dia saja yang tahu apa yang jadi kat dia. Aku tahu kau tak akan berani buat apa-apa kat dia. Dia tak ada salah dengan kau lah. Terpulang. Kau nak percaya atau tidak. Tapi kau kenal aku. Kau bagi aku masa. Aku akan buka pintu untuk kau bagi kau masuk. Bagi masa satu jam. Sejam? Kau ingat aku bodoh? Tolonglah, Sabri. Aku bagi kau setengah jam. Tidak. Kita telefon polis. Dah berapa lama awak tahu tentang dati? Saya tahu dari sebelum saya pergi Jepun, Datuk. Terima kasih, Sarah. Terima kasih. Sebab tolong jaga Datin. Datuk. Saya nak minta maafkan Datuk. Sebab saya terpaksa rasa dengan semua ini daripada Datuk. Tak apa. Saya faham sangat dengan Datin itu. Dia kalau ada masalah, dia minta orang lain simpankan rahsia dia. Tapi dia tak sedar. Lambat laun saya akan tahu juga. Kadang-kadang, kita ini selalu lupa dengan orang yang selalu ambil bergad pasal kita. Saya terlepas pandang perkara ini. Awak bawa apa di sini? Saya datang bawa makan makanan. Yalah, saya tahu awak tak makan lagi, kan? Maafkan saya, Datuk. Kenalkan dengan kawan saya, Syukri. Syukri Datuk Mikael. Syukri, Datuk. Saya tak sangka dapat jumpa Datuk di sini. Terus terang saya katakan, Datuk adalah idola saya. Dan sebabkan Datuklah saya cemburi bidang hartanah, Datuk. Datuk. Kawan nak buat, Sarah? Ya, Datuk kawan saya. Ada syarikat sendiri? Ada, Datuk. InsyaAllah, kalau awak rajin berusaha, walaupun dari bawah, satu hari nanti awak akan berjaya macam saya. Saya minta diri dulu, ya? Ya, Datuk. Awak datang sini semata-mata nak buat makanan untuk saya. Yalah, dah. Awak tak nak keluar makan dengan saya. Dah saja datang untuk temankan awak makan. Lagipun memang saya tak ada buat apa di rumah, kan? Saya minta maaflah. Saya ganggu awak. Tak apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Su, Kak Su okey? Kak Su okey saja. Cuma Kak Su terkejut. Kenapa polis tiba-tiba saja Kak Su? Macam Kak Su pula Datuk. Habis Kak Su balik macam mana tadi? Polis hantar depan rumah. Ya. Su, kamu nampak tak orang yang bagi kamu barang itu? Kamu ada jumpa dia? Helo? Okey, okey, okey. Ibu. Ibu. Ibu cakap ibu tak jumpa. Tapi ibu cakap ibu akan buat rondaan lagi kerak lepas ini. Puan. Dia. Sebenarnya, apa yang jadilah? Apalah kamu masuk dulu dah. Oh. Hai, Rai. Kau di mana itu? Eh, aku rumahlah. Mesti kau rindu aku, kan? Eh, kau yang kong aku, kau lah rindu aku. Oh. Apa? Aku nak nak keluar sekejap lagi. Eh, kau nak bersaap pergi mana? Kau bukanlah pantangkah? Eh, anak aku kan masuk hospital itu, NSU itu aku nak pergi hospital. Oh, alah. Eh, Rai. Maaf tau. Aku tak sempat nak melawat dengan kau. Alah, tak apalah. Hari itu pun kau dah datang pergi hospital, kan? Yelah, tapi tak sempat nak berorak lama, nak berkosip dengan kau. Alah, tak apalah. Aku okey saja. Ya. Hai, apa cerita? Kawan-kawan kau. Entah. Depan semalam, aku tak nampak dia. Boleh masuk pejabat lagi kot. Tapi... Tapi apa? Cakaplah. Cepat aku nak keluar cara begini. Okey, okey. Macam ini. Aku rasa aku dah bersedia nak beritahu dia yang aku jatuh cinta dekat dia. Sebab aku yakin dengan perasaan aku yang mengatakan sikap dia itu baik, tanggungjawab. Kan? Lepas tukaraya-raya pula. Helok pun tidak-tidak. Kenapa dia tahu macam perasaan kau? Itulah masalah dia. Sebab aku rasa dia itu ada perubahan lainlah. Tak kisah. Beritahu je. Luahkan je apa itu perasaan kau. Kalau dia reject aku macam mana? Tak apa. Kau kena reject ke move on je lah. Encik Leni. Eh, nanti aku sampai kau balik. Baik. Ya, berkat. Mak Remy masuk hospital tak? Ha? Jom kita pergi. Terima kasih. Selamat pagi. Aku makan malam hari ini. Saya tak tahu pula yang saya ada penghantar makanan peribadi. Itulah kalau dari dulu awak ada teman lelaki, dah lama dah awak ada penghantar makanan peribadi. Taklah. Kalau saya seorang pun, saya okey saja makan seorang. Hidup saja lagi, kan? Ha, okey. Tak apa. Saya akan pastikan suatu hari nanti awak akan panggil saya teman lelaki. Apa? Makan sekarang? Ha? Taklah. Besok. Tada! Saya tak tahu awak akan makan ketat tapi saya rasa benda itu sedap. Saya tak rasa lagi tak makan lagi tapi tengok berkedai itu sedap. Sedapnya. Bau pun, kan? Baiklah. Ha. Bukan sekali. Baiklah. Bia. Ya, Ibu? Ibu rasakan, eloklah kita pindah dari sini. Bukan apa. Ibu tak nak bahayakan nyawa orang lain. Rumah yang hari itu, dah ada orang duduk, Ibu. Nanti, Ibu cari rumah lain, ya? Tak apa. Cik Rosli kata rumah di JB itu ada. Ibu nak tolong kita. Dia? Dia? Dia okey tak kalau Cik Rosli tolong kita? Alhamdulillah sedapnya makanan malam ini. Terima kasih awak banyak. Saya terus kenyang. Sama-sama. Tapi itu nasib baik tahu. Saya beli makanan ini. Belum saya masak lagi. Kalau saya masak, lagi sedap dan... Lepas itu selalulah awak minta saya masak. Saya nak tanya sesuatu boleh tak? Boleh. Tanya je tak. Awak memang selalukah buat benda-benda sweet macam ini? Maksud saya dengan perempuan-perempuan lain? Yalah macam kalau saya tengok, macam selalu saja buat. Apa awak nak cakap saya ini playboy ke? Eh, tak, tak. Bukan macam itu. Mungkin saya tak biasa sebab tak pernah pun selama ini ada lelaki yang buat benda-benda sweet macam mana awak buat dekat saya. Terus terang saya cakap dengan awak, Sahara. Saya tak pernah buat benda-benda ini semua. Tapi fikir pula kalau saya cakap saya tak pernah bercinta. Saya pernah bercinta. Cuma kali ini, saya rasa saya dah jumpa wanita yang sangat istimewa. Yakah? Tapi tak apa. Kalau saya buat awak rasa tak selesa, saya tak akan buat lagi. Dan daripada saat ini, kalau ada saja benda yang buat awak rasa tak selesa, saya janji. Saya tak akan buat lagi. Yang penting, saya dapat selalu jumpa awak. Bukan macam itu, Syukri. Saya sebenarnya jujur, saya okey sangat dengan benda-benda macam ini. Cuma sebab saya tak biasa, mungkin saya perlukan sedikit masa untuk sesuaikan diri dengan benda-benda sweet macam awak buat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya gembira dengar benda itu. Alhamdulillah itu. Mereka tahuNew одно debido di sini bersuap berjuk secara Eh... Remy okey? Ehlah, Datin kan sakit, jadi Remy macam mana? Saya nampak macam okey. Tapi itu dah tak tahulah. Datin dengan Remy rapat sangat. Saya pun rasa kau ada jadi apa-apa dekat Datin nanti. Remy tak tahulah macam mana. Awak pula? Kenapa dengan saya? Awak rapat dengan Datin? Tak adalah rapat sangat. Cuma Datin itu memang baiklah, cik. Dia anggap saya macam anak dia. Saya pun kadang-kadang jadi segan. Baguslah itu, mungkin dia memang dah anggap awak macam anak dia. Macam menantu. Dia mula-mula, cik Alya ini. Dia... Awak mengaku saja yang awak memang suka Remy daripada dulu lagi. Tak salah pun kalau awak jatuh cinta dengan lelaki sebaik Remy. Bagi saya, Remy itu lagi perlukan seorang kawan. Yalah, saya nak dia tahu yang dia tak perlu tanggung semua ini seorang-sorang. Tapi kan cik Alya ini, masa mula-mula saya masuk kerja, saya ingatkan cik Alya ini dengan Remy itu ada apa-apa. Dah, jomlah kita sambung balik buat kerja. Jom. Kita makan dululah. Nanti kita sambung kerja. Nak makan dulu. Okey. Nah. Amy. Kita makan sikit. Amy. 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 Amy nak minta maaf. Sebab Amy tak baik tahu dengan Amy. Lebih awal penyakit Amy. Amy takut. Amy dengan Abah akan risau dan bersedih dia sebagai Amy. Amy minta maaf. Tak apa, Amy. Amy faham. Amy tak buat salah apa pun. Amy jangan risau. Amy kena janji dengan Amy. Amy kena jaga Abah dengan baik. Bila Amy dah tak ada nanti. Jangan bergaduh. Kena selalu berbaik. Ya? Amy. Kenapa Amy cakap bukan-bukan? Dan kita dah janji kita nak lawan keseri sama-sama. Amy kena sembuh. Amy mesti cepat sembuh. Amy. Makan sikit lagi, Amy. Sikit lagi. Sikit lagi. Helo, Remy. Helo, Abah. Abah dah gerakkah? Abah masih di rumah lagi ini. Baru lepas siapkan pakaian untuk Amy. Kenapa, Remy? Doktor nak jumpa kita, Abah. Abah datang sekarang boleh? Boleh. Abah datang sekarang. Okey, Abah. Elok. Saya ada perkara nak bincang dengan Datuk dan juga Remy. Saya minta maaf selepas kami lakukan pemeriksaan di atas Datin, kami dapati keadaannya semakin kritikal. Sel kansernya semakin agresif. Apa patut kami buat, Doktor? Semua rawatan dah tak berkesan lagi. Jadi, kami terpaksa untuk menghentikan semua rawatan ke atas dirinya. Saya cuma akan tambah dos mofin untuk buat dia rasa lebih selesa dan kurang sakit. Terima kasih. 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 Terima kasih.